Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya teman-teman yang sudah like and subscribe terima kasih ke malam ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana cara membuat pas foto dari Photoshop Oke akan saya buka dulu Photoshop nya oke kemudian saya akan buka file sampelnya yang sudah saya siapkan teman-teman oke ini file sampelnya teman-teman kita tidak perlu menggunakan pas foto asli teman-teman kita pakai icon saja ya Oke kemudian saya akan menyiapkan background nya ya temen-temen misalkan kita mau background merah Oke kita ambil disini temen-temen di set for ground color klik disini kemudian atur warna yang kita inginkan merah misalkan kemudian klik kanan pilih cari ya di tools paint bucket tool teman-teman Oke langsung timpakan saja teman-teman atau akan saya buat jadi layer dulu caranya dengan mengklik pada layer background double klik dengan cepat kemudian buka layer baru kembali new layer geser ke bawahnya layer 1 bawa ke lay di bawah layer 0 teman-teman baru kita pilih warna mungkin merah ya atau merah yang yang gelap sedikit kemudian kita timpakan atau siram dengan pen bucket tool teman-teman pada layer 1 Oke kenapa dia belum berubah teman-teman karena ini masih ada background ya di layer nolnya ya teman-teman kita hapus dengan menggunakan nah nah teman-teman oke dengan menggunakan icon atau tuh keempat dari atas quick select quick selection tool kemudian klik kanan pilih magic wine tool kemudian saya klik disini ini pada layer 2 kemudian saya klik delete saja teman-teman oke supaya nampak ini ini kita pilih stroke aja ini sebagai contoh ya teman-teman klik kan ini ibarat foto ya teman-teman foto yang akan dijadikan pas foto ya oke kemudian platen image untuk menggabungkan semua layer Oke kemudian kita persiapkan mungkin pilih saja file new kemudian disini saya pilih international paper kemudian saya pilih A4 kemudian oke kan artinya ini untuk tahu bagaimana ukuran pas foto 2x3 3x4 4x6 teman-teman oke cara pertama sudah kita siapkan mungkin file contoh ya teman-teman file contoh kemudian kita ambil terserah ya teman-teman mau extension jpg atau png atau BMP bisa teman-teman oke kemudian kita pilih atau aktifkan yaitu ini teman-teman ini namanya crop tool icon kelima dari kalau ininya move tool ya teman-teman oke crop 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 tool klik crop tool kemudian lihat pada property bar ya teman-teman diatas sini ada white ada hek ada resolution kemudian pixel per inch a bagaimana kita mau membuat Hai ukuran white itu lebar hek itu tinggi resolusinya berapa untuk pas fotonya teman-teman oke caranya klik crop tool lagi kemudian di sini teman-teman kita buat 2 cm atau kemudian 3 cm karena ini Hai mau pas fotonya ini mau dibuat ukuran 2x3 nah kemudian resolusi yang penting adalah 300 teman-teman teman-teman kemudian disini pixel per inch atau pixel per cm jadi standarnya atau depautnya adalah pixel per inch ya teman-teman pixel per inch ya klik kemudian arahkan Hai contohnya kita buat oke teman-teman nah inilah dia ukuran pas foto ukuran pas foto 2x3 baru tekan n enter teman-teman oke 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 kalau sudah cocok baru tekan n enter oke baru kita pindahkan ke lembaran kerjanya yang sebelah kiri ya teman-teman di kertas 4 inilah dia ukuran pas foto 2x3 oke kita buat misalkan teman-teman oke teman-teman oke kemudian bagaimana cara membuat pas foto ukuran 3x4 teman-teman kita ambil aja disini teman-teman crop tool kembali kemudian kita pilih 3 cm kemudian 4 cm resolution tetap 300 kita selection oke teman-teman kita atur kalau sudah boleh tekan enter ya teman-teman oke kita tekan enter kemudian coba kita pindahkan kembali oke oke begitu juga dengan ukuran 4x6 teman-teman oke caranya kembali aktifkan lagi crop tool kemudian disini kita buat 4 wide nya 4 height nya 6 jadi 4x6 cm resolution tetap 300 kemudian aktifkan crop tool kembali ya teman-teman crop tool kemudian seleksi foto yang akan dibuat ukuran 4x6 oke teman-teman oke teman-teman oke kita lihat oke teman-teman inilah yang pertama ini adalah ukuran 2x2 x 3 cm 2x3 cm kalau mau copy tekan alternate ya teman-teman teman-teman dari teman-teman ya misalkan kita mau buat ukuran foto postcard kita cari aja di internet teman-teman browser kesayangan teman-teman kemudian ketikan ukuran postcard oke ini teman-teman oke ukuran postcard itu adalah atau 4R 10 cm x 15 cm teman-teman oke jadi kita buat langsung ambil aja Photoshopnya nah disini kita buat berarti berapa tadi teman-teman ukuran postcard yaitu 10 x 10 x 15 cm kita buat apa dia ported teman-teman karena kita buat disininya adalah ini white white nya 10 heitnya 15 jadi kalau mau bentuk landscape ini tinggal roker saja teman-teman oke kemudian baru kita buat jadi ini adalah ukuran postcard teman-teman Oke kontrol 0 kemudian boleh kita langsung pindahkan ini jadi ukuran postcard teman-teman atau boleh saja ukuran jumbo ha silahkan teman-teman cari ukuran jumbo ya ukuran jumbo teman-teman jadi ini ukuran postcard Hai postcard ini ukuran berarti 15 cm x 10 cm ingat teman-teman di mana resolusi itu harus 300 piksel perinci oke teman-teman mungkin sampai disini saja video tutorial cara pembuatan pas foto apabila video ini bermanfaat silahkan share ke sosial media teman-teman dan saya ucapkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati